Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Tentunya di antara saudara Pernah yang namanya bepergian Saat bepergian kadang melewati Yang namanya jembatan Tapi jembatan itu Mungkin ada yang rusak Nah apa yang kita lakukan Tentunya kita tidak akan sampai di tujuan Kalau kita harus melewati jembatan itu rusak Saudara Pada awalnya Bapak merancangkan setiap kita Dalam perjalanan ini indah Perjalanan ini supaya sampai di tujuan dengan baik Tapi kenyataannya Oleh karena dosa dan pelanggaran manusia Jembatan itu rusak Jembatan itu hancur Karena pelanggaran dan dosa manusia Dan kita tidak bisa terhubung lagi Dengan Bapak Kita pesah Dengan Bapak Harusnya Mau atau kebinasan yang kita terima Tapi oleh kasih ke dunia Tuhan Yang tiga yang ke enam belas Katakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Sebentar lagi Kita memperingati pasca Mengingatkan kita semua Bapak tidak ingin hubungan kita rusak Akhirnya Bapak mengirim puteranya yang tunggal Yang bernama Yesus Menjadi jembatan Menjadi perantara kita Supaya terhubung lagi hubungan kita Dan kita bisa sampai kepada tujuan Yaitu rencana Tuhan yang indah Keselamatan yang kekal Jadi pastikan dalam kehidupan kita Menelesaikan perjalanan ini Dengan penuh kehati-hatian Menjaga dengan benar kehidupan ini Supaya kita memiliki hubungan yang harmonis lagi Dengan Tuhan sampai pada akhirnya Amin Dan Yesus memberkati Dan Yesus memberkati